Terima kasih Halo Boleh disapa dulu kali ya di Dreamers yang dirumah Kenalan dulu mungkin ya dari Kak Aiko dulu boleh? Boleh Halo semuanya, aku Aiko Hai Kak Aiko Halo semuanya, aku Nami Oh hai Kak Nami Oke, aku sekarang udah bareng Kak Aiko dan Kak Nami nih Jadi apa kabar teman-teman hari ini? Baik Baik Capek ya kayaknya ya Udah dari pagi Beraktifitas disini ya Karena kebetulan Dreamers hari ini disini lagi ada event Event cosplay, cosplay, idol performance banyak banget Dan makanya aku ajak ngobrol nih Kak Aiko dan Kak Nami hari ini Boleh ya? Kita ngobrol-ngobrol dikit ya Kak? Boleh Boleh Pasti boleh ya buat Dreamers Aku pengen ngobrol sebenernya terkait sama cosplay ya pastinya Karena Kakak disini kan cosplay artist Jadi aku pengen bahas tentang lebih ke kostum dan karakter mungkin ya Boleh Tapi sebenernya aku penasaran sih, aku mau nanya dulu dikit Dari Kak Nami dulu mungkin ya Kalau Kak Nami udah mulai cosplay itu dari tahun berapa sih? Sebenernya itu aku udah mulai cosplay itu dari tahun 2013 Wow sepul ya sepul Cuma aku tahun 2016 itu sempat stop cosplay Terus baru lanjut lagi tuh tahun 2022 Terus baru lanjut lagi tuh tahun 2022 Terus baru lanjut lagi tuh tahun 2022 Jadi sempat udah 7 tahun ya 6 tahun Sekitar 10 tahun lah ya Ya terus dulu gitu ya Baru lanjut lagi di 2023 Sampai sekarang berarti ya? 2022 Oh iya 2022 Wow ternyata udah dari 2013 ya Kalau Kak Aiko sendiri gimana nih? Aku mah, masih pemula 2019 Itu udah lama gak sih? Berarti udah 5 tahun ya? 5 tahun Wow, tapi tangan buat Kak Aiko dan Kak Nami Oke, aku mau nanya nih Yang pertama itu ada pertanyaan terkait kostumnya Kostum atau karakter mungkin Kostum atau karakter apa yang paling bikin kamu kaget Karena ternyata lebih gampang Atau malah lebih susah gitu Daripada yang kamu bayangin Boleh mungkin dari Kak Nami dulu? Boleh Oke, ini sebut karakternya aja Ya boleh boleh gimana Yang menurut aku tuh agak surprising itu Mungkin pas aku cosplay jadi suisei Dari Halo Live Itu youtuber ya Soalnya itu pertama Dia karakternya tuh kebalikan banget Dari karakter aku Oh ya gitu ya? Ya Kayak Aku tuh introvert sebenernya kan Cuma Iya Cuma suisei itu orangnya Cukup extrovert Dan dia kayak Cukup lucu Periang segala macem Dan itu aku harus menyesuaikan dengan waktu dia Oke 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 Dan untuk sisi kostumnya dia juga Sebenernya sih gak ribet kostumnya Gak ribet ribet banget Tapi kayak gak sama kayak Kostum yang aku pake biasanya Itu kostumnya mirip idol gitu kan Terus dia kayak gak pernah pake wajuknya gitu Jadi challenge nya disitu mungkin ya Iya Oke thank you Kak Nami Nah kalau Kak Aiko ini gimana? Kalau aku baru aja di Rasain beberapa minggu yang lalu Aku pas selain jadi Nicole Nicole Iya Nicole Demara dari game ZZZ ya Jungle Zone Zero Oh ya oke Nah itu tuh aku Aku pikir dia bakalan kayak dingin Karena kan pakaiannya pendek kan Aku kira aku bakal kayak uncomfortable gitu pake itu Tapi ternyata setelah aku pake Aku justru jadi karakter yang aku suka Wow surprisingly ya Jadi Berarti awalnya udah pikir kayak Aduh kayaknya ribet deh pake ini Iya Tapi ternyata pas udah dicoba Oh tidak sering begitu gitu ya Iya Bahkan jadi favorit Jadi favorit Jadi paling nyaman gitu ya Oke tepuk tangan sekali lagi buat Kak Aiko dan Kak Nami Terus nih ya pertanyaan selanjutnya aku pengen nanya Menurut Kak Aiko dan Kak Nami nih Ada gak sih karakter yang terlalu sering di cosplay dan kayak Maaf mungkin overrated gitu loh Istilahnya Ada gak tuh menurut Kak Nami dan Kak Aiko Mungkin bahwa dari Kak Aiko dulu Aduh aku bingung Siapa ya Gak kepikiran Tapi Dulu tuh kayak Yor Terus Gojo Oh iya iya Gojo Semua cosplayernya kayaknya pernah jadi gojo gitu ya Kalau boleh dibilang gitu ya Terus karakter-karakter Genshin kayak kecing Oh iya iya Yang kayak gitu-gitu itu juga Tapi ya cakep sih Tapi Kak Aiko pernah gak jadi Maksudnya cosplay menjadi salah satu karakter yang tadi disebutin Pernah kecing Oh pernah Tentang dulu Wow jadi penasaran melihat Kak Aiko Pakai karakter Mungkin nanti bisa kita lihat lagi ya Dreamers di event selanjutnya mungkin Siapa tau Kalau Kak Nami sendiri di mana nih Oke mungkin aku memberikan kayak sebuah pandangan yang baru Point of view yang baru ya Oke Kalo dari menurut aku sih Itu justru pas pertama kali Bukan pertama kali sih Kayak pas awal-awal cosplay Itu tahun 2013-2014-2014 Itu semua orang tuh cosplayernya sold out online Sampai kayak Kalo misalnya kamu tiba-tiba tuh Manggil semua cosplayernya sold out online itu Kalo bisa bikin sudi-tour gitu Kalo bisa pake 2 bisnis ke sudi-tour Saking banyaknya cosplay itu ya Iya Kalo bisa bikin satu kampung sendiri Bisa bikin satu kondok besar sendiri Itu sebanyak itu Sampai sekarang belum ada yang ngalahin Banyaknya cosplay sold out online Pas zaman dulu Oh oke Berarti itu ya Toh Dreamers Menurut Kak Aiko dan Kak Nami Itu dia tadi Karakter-karakter yang Mungkin terlalu sering gitu ya Di cosplay Tapi gapapa Itu tetep seru untuk ditonton ya Terus nih Kalo misalnya Kamu bisa ngerancang ulang kostum Dari karakter yang populer Apa yang pengen kamu ubah Supaya lebih nyaman Atau stylish gitu Tapi tetep Apa ya Stick to the character gitu Gimana menurut Kak Aiko mungkin boleh Hmm Dari aku Kalo aku sih Aku orangnya Kalo aku pribadi gitu Aku kurang suka Melihatin bagian Kepiak Kepiak ya Ya Aku kurang suka Tapi kayak Yaudah kalo misalkan Kayak Temen-temen nih Pada nyaman gitu Pakainya yaudah It's okay It's good Aman sih Kayak Kalo kanan nih Gimana Aku pribadi Sama juga Aku Aku kurang suka Baju yang Menunjukkan ketiak Soalnya ga enak aja Gerasa 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 Iya, kayak gak tau sih aku pribadi kurang suka aja, tapi kalau sendirian aku demen-demen karakter itu, tarik bajunya seperti itu, itu biasanya aku manis cosplay versi fun-up Jadi intinya segala karakter yang bajunya terbuka di bagian ketiak, agak pengen dirompok gitu ya, kalau boleh ya Kalau senanya sama legbong Legbong, iya betul, dreamers yang gak tau legbong itu apa, boleh searching legbong atau tidak Googling nanti mungkin ketemu ya Nah terus nih pertanyaan terakhir nih, ini mungkin yang banyak juga ditanyain sama dreamers-dreamers yang lagi nonton di rumah Apasih rahasia temen-temen untuk mendalami karakter yang kalian cosplay dan seberapa jauh atau gimana cara ngerisetnya gitu, biar mirip banget gitu Gimana ya? Gimana? Dari kan Nami bareh Oke, kalau pengalaman aku ya, jadi itu sebenernya aku pernah cosplay satu karakter, bukan satu, kebanyakan yang aku cosplay Ini karakter galak, termasuk Nami yang sekarang gitu kan, dia karakternya cukup galak, segeram kayak cool gitu kan Cool girl, cool girl Nah, cara pengalami misalnya aku kayak nonton video dia cara ngomong kayak gimana Nah, betul Dan si Jason gitu kayak nonton videonya gitu lah banyak Salah satu channel saya itu pas aku cosplay jadi, eh itu dari Nier Otomata Nah, itu dia nantinya galak banget, kayak semua orang di sekitar dia itu dia parah ngomeli gitu Bener, kayak dia nggak suka dengan semua dunia ini Agak pemarah girl ya Iya bener, dan aku challenge satu pas aku cosplay itu, aku waktu itu terlalu mendalami perlan, sampe orang memoto aja aku marah Oh, jadi terlalu risetnya terlalu jauh mungkin ya Iya, terlalu jauh di peranan, itu siapa aku cosplay itu, aku beneran jadi galak banget, ya Karena sering juga karena sering itu, jadi kalau lama-lama pas udah pake kostum tuh, kayak jiwa karakternya masuk aja gitu Bagus banget sih Bagus dong ya, kalau gitu ya pendalam karakternya Jadi kan buat temen-temen mungkin yang belum tau, cosplay itu bukan sekedar pake kostumnya aja gitu ya Dari mungkin cara jalan, geistur tumbuh, cara ngomong juga harus dimirip-miripin Kalau Kak Aiko gimana nih? Kalau dari aku, salah satu tipsnya ya Kalau misalkan buat pemula, mungkin lihat dari karakter kaliannya sendiri dulu Terus cari karakter yang sekiranya mirip nih sama kalian gitu, si sikapnya Nah kalau misalkan udah nemu, wah udah, tinggal enak gitu kan Iya iya, bener sih bener Tapi kalau misalkan kalian mau out of your comfort zone gitu, yaudah cobain aja Intinya coba aja ya Coba aja, riset gitu Wow, keren sekali Kak Aiko dan Kanami itu dreamers, ternyata banyak banget ya Behind the scene dari cosplay yang artis ini, yang ternyata tidak semudah yang aku bayangkan Cosplay itu ribet sekali ternyata ya Emang keliatannya juga gak mudah sih ya Apalagi dengan makeup dan kostum yang mungkin agak bikin gerah ya Iya bener bener Keren banget Oh iya bener sih Apalagi kalau malem-malem begini ya, masuk angin ya Oke itu dia tadi ya obrolan aku dan Kak Aiko dan Kanami, dreamers Semoga terhibur ya dengan obrolan kita Dan semoga ini ngasih insight baru Duh ini udah capek kayaknya Ngasih insight baru juga buat dreamers yang pengen terjun ke dunia cosplay mungkin Thank you banget ya Kak Aiko dan Kanami udah mau ngobrol bareng sama aku disini So itu aja dari aku dan Kak Aiko dan Kanami Dan dadah Dadah Thank you 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 Thank you